Pesawat ini sepertinya sedang dalam approach yang normal, tapi bagaimana penerbangan ini nampak seperti roller coaster bagi para penumpangnya hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Sedikit membahas mengenai China Southern Airlines atau China Southern. Ini adalah maskapai penerbangan utama di Tiongkok yang berkantor pusat di Guangzhou. Maskapai ini merupakan salah satu dari tiga maskapai penerbangan utama di negara tersebut bersama dengan Air China dan China Eastern Airlines. Didirikan pada 1 Juli 1988 setelah restrukturisasi CAAC Airlines yang mengakuisisi dan menggabungkan sejumlah maskapai penerbangan domestik, maskapai ini menjadi maskapai penerbangan terbesar ke-6 di dunia yang diukur dari penumpang yang diangkut dan maskapai penerbangan terbesar di Asia dalam ukuran armada, pendapatan, dan penumpang yang diangkut. Nah, China Southern Airlines ini ternyata pernah mengalami beberapa tragedi penerbangan fatal. Salah satunya adalah pada penerbangan 3-4-5-6. Seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. 8 Mei 1997, sekitar pukul 9 malam waktu setempat saat kegelapan menyelimuti langit Asia di Tiongkok, China Southern Airlines. Penerbangan 3-4-5-6 hampir sampai setelah penerbangan sekitar 1 jam 30 menit dari Chongqing Zhangbei ke Bandara Huangtian di Shenzhen. Penerbangan itu sedang menggunakan pesawat Boeing 737-300 yang kala itu berusia 3 tahun. Pesawat yang populer dan juga handal di dunia. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan 3-4-5-6 memiliki registrasi B-2925 dengan 8.500 total jam terbang. Di pesawat Boeing 737 itu terdapat 65 penumpang dan 9 kru yang terdiri dari 3 pilot dan 6 pramugari. Di kokpit, tepatnya di kursi sebelah kiri adalah seorang kapten berusia 45 tahun bernama Lin Yonggui. Ia memiliki total 12.738 jam terbang. Ia bertugas sebagai pilot monitoring di penerbang tersebut. Kemudian di kursi sebelah kanan adalah seorang first officer berusia 36 tahun bernama Kong Desin. Ia memiliki total 15.537 jam terbang. Sementara itu, ada satu orang lagi di ruang kokpit. Seorang pilot yang duduk di jam seat berusia 48 tahun. Namun, ia merupakan observer bernama Xiao Ron. Ia memiliki total 5.179 jam terbang. Tetapi ia sangat baru pada pesawat Boeing 737 dan hanya memiliki 124 jam pelatihan simulator di pesawat Boeing 737. Jadi dalam penerbangan ini, ia hanya akan mengamati dan melihat bagaimana penerbangan normal pada pesawat Boeing 737 akan dilakukan. Namun, alih-alih ia melihat rutinitas pendaratan dalam cuaca bagus, Alam justru telah memutuskan untuk menunjukkan kepada Xian Rom bagaimana pendaratan dalam kondisi cuaca buruk akan terjadi. Sepertinya cuaca di sekitar bandara Huangtian tidak bagus. Sebenarnya, kondisi cuaca saat itu bisa dibilang buruk. Badai baru saja berlalu, namun memicu dua peringatan cuaca berbahaya. Dalam satu jam terakhir, tanda-tanda kemunculan badai nampak. Tapi pada saat itu, data yang masuk hanyalah kondisi cuaca yang terbilang cukup baik, seperti hujan dalam kondisi sedang. Namun, ada satu catatan di mana jarak pandang menunjukkan hanya sekitar 1,5 km saja, yang berarti visibilitas di saat itu rendah. Dan dengan kecepatan angin 25 km per jam atau sekitar 30 knot, tapi perlahan pada saat itu kondisi cuaca sepertinya membaik, sehingga akan menjadi pengalaman yang baik pula bagi Siauron untuk ikut dalam penerbangan tersebut dan melihat proses pendaratan pesawat. Siauron kemudian melihat bagaimana Captain dan First Officer di penerbangan 3456 itu akan melakukan proses pendaratan. Sekitar pukul 21.16 malam waktu setempat, pesawat sedang mencegat localizer untuk approach ILS. Dalam kondisi cuaca yang agak buruk, ILS merupakan pilihan terbaik untuk digunakan saat pesawat akan mendarat di Bandara Huangtian, tepatnya di Landasan Pacu 33. Dengan semua pemeriksaan telah dilakukan, sekarang pilot siap untuk mendaratkan pesawatnya. Sebuah peraturan menetapkan bahwa pesawat tidak diperbolehkan turun tanpa Landasan Pacu di dalamnya, atau pesawat sudah harus sejajar dengan Landasan Pacu. Nah pada pukul 21.18 malam waktu setempat, pilot berkomitmen untuk mendaratkan pesawat. First Officer saat itu sempat berteriak kepada Captain mengatakan speed, speed, speed. Tapi pada saat itu meskipun kecepatannya terlalu tinggi, Captain mengatakan semuanya baik-baik saja. Ketinggian aman dan kecepatan yang agak sedikit cepat itu masih dianggap normal oleh Captain. First Officer berkata kita sedikit keluar dari garis tengah runway. Dan pada saat itu Captain merespon dengan mengatakan jangan tarik throttle, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Padahal saat itu posisi pesawat hanya beberapa kaki saja dari runway. Hingga kemudian dalam situasi yang agak membingungkan itu, roda pendaratan pesawat akhirnya yang menyentuh runway dengan sangat keras terjadi hard landing, memicu bunyi peringatan terdengar di ruang kokpit. Roda pendaratan yang sudah menyentuh runway pada saat itu membuat akhirnya pesawat kembali terangkat sedikit. Kemudian jatuh lagi dan pada saat itu pesawat kembali terangkat lagi. Pada saat itu di ruang kokpit pilot terdengar panik dan mereka memutuskan untuk mendorong throttle dan melakukan go around. Terdengar lagi peringatan konfigurasi yang terus terdengar di ruang kokpit. Setelah pesawat itu memantul 3 kali di landasan pacu, pada pukul 21 lewat 19 malam waktu setempat, pilot memutuskan untuk melakukan go around. Nah penerbangan 3456 yang semula adalah penerbangan normal, kini telah berubah menjadi penerbangan yang tidak normal. Dengan roda pendaratan yang tidak dapat ditarik kembali dan pesawat itu sulit dikendalikan. Nah first officer terdengar mengatakan kolom kontrol itu terasa terlalu ringan dan bahkan input yang ia coba untuk masukkan tidak direspon oleh kolom kontrol dan pesawat. Kemudian dalam situasi itu suara alarm terus berbunyi di ruang kokpit. Nah pada saat penerbangan 3456 berada di kondisi yang menegangkan, ATC menghubungi penerbangan itu tapi pilot tidak langsung merespon karena ternyata mereka sedang sibuk membawa pesawat itu naik ke ketinggian 4000 kaki. Barulah beberapa saat kemudian kapten melapor penerbangan akan go around. Tapi di sana terjadi kebingungan karena ATC tidak tahu penerbangan mana yang menghubungi ATC pada saat itu. Nah penerbangan 3456 tidak terdeteksi di radar ATC. ATC lantas meminta pilot untuk memeriksa transpondernya. Mungkin transponder pesawat itu mati sehingga tidak dapat terdeteksi di layar radar ATC. Nah transponder pada dasarnya mengirimkan informasi dan lokasi ke radar pengontrol. Jika tidak berfungsi maka pengontrol tidak akan dapat melihat lokasi pesawat beserta kecepatan serta ketinggiannya. Maka kemudian yang dilakukan oleh pilot penerbangan 3456 adalah harus memberi tahu ATC secara berkala mengenai ketinggian posisi dan kecepatan pesawat. Nah di saat yang hampir bersamaan di ruang kokpit penerbangan 3456 pilot sedang berusaha memutar arah pesawat untuk kembali ke runway tempat pesawat seharusnya mendarat. Tapi ada kebingungan antara apakah pesawat ini harus berbelok ke kiri ataukah berbelok ke kanan. Ditambah lagi visibilitas pada saat itu sangat rendah sehingga membuat pilot kesulitan untuk melentukan arah. Dan ATC yang kesulitan memandu penerbangan 3456 pada saat itu juga masih terus tidak bisa mengetahui posisi tepat dari penerbangan tersebut. Maka sampai saat itu ATC terus menanyakan di mana posisi penerbangan 3456. Menurut laporan Captain penerbangan itu hampir tiba di runway 33. ATC mengatakan mereka memiliki trafik di dekat runway 33. First Officer yang mendengar pernyataan dari ATC saat itu langsung mengatakan dengan paniknya agar semua pesawat yang sedang menunggu pendaratan menuju ke runway 33 untuk melakukan go around karena penerbangan 3456 tidak punya waktu untuk menunggu atau menunda proses pendaratan. Pada pukul 21 lewat 23 malam, pesawat itu berada di barat laut bandara. Namun karena mereka tidak dapat terlihat di radar ATC, mereka mulai menimbulkan kekacauan di wilayah udara bandara tersebut. Sehingga kemudian pembicaraan ATC dengan Captain menunjukkan bahwa Captain memberikan posisi pesawat sementara ATC tetap mengatakan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan pilot 3456 karena pada saat itu posisi pesawat Boeing 737 milik penerbangan 3456 masih tidak terlihat di radar. First Officer yang kala itu mendengarkan percakapan antara Captain dan petugas menara kontrol berteriak. Ia panik dan mengatakan kepada menara kontrol agar pesawat-pesawat itu memberi mereka jalan. Mereka tidak memiliki waktu lagi dan mereka jelas memiliki situasi darurat di penerbangannya. Empat menit setelah go around, mereka akhirnya mengumumkan kondisi darurat. Mayday, mayday, mayday. Dan sampai saat itu, alarm peringatan terus terdengar di kokpit penerbangan 3456. Pesawat mulai turun dan pilot mulai melihat runaway. Pesawat mereka agak cepat dan sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya. Namun pilot memutuskan untuk membuat putaran dan kemudian mendarat setelah mengurangi kecepatan dan ketinggiannya. Permintaan dari pilot penerbangan 3456 kepada otoritas bandara adalah agar mempersiapkan personel darurat. Maka kemudian layanan kedaruratan segera dipanggil diminta menuju ke landasan pacu terdekat bersiap untuk pendaratan darurat yang akan dilakukan penerbangan 3456. Akhirnya, ETC mengizinkan pesawat untuk mendarat di runway 15, bukan di runway 33. Pada pukul 21 lewat 27 malam waktu setempat, untuk pertama kalinya, Pramugari akhirnya diberitahu tentang situasi pendaratan darurat yang akan dilakukan. Dan pada saat itu, jarak antara pesawat dengan landasan pacu hanya sekitar 1 menit lagi. Selanjutnya, pada pukul 21 lewat 28 malam waktu setempat, pesawat akhirnya berbaris menuju final approach untuk mendarat di runway 15. Tetapi, pesawat itu masih terlalu tinggi dan bunyi peringatan yang sejak awal terdengar masih terus membayangi situasi menegangkan di ruang kokpit. Karena pada saat itu posisi pesawat sedang turun, bunyi peringatan lain muncul yang memberitahu pilot bahwa penurunan pesawat itu terlalu curam. Lalu kemudian terdengar Captain berteriak, tarik, tarik, tarik! Ada teriakan kecemasan dan ketakutan yang terdengar di ruang kokpit. Pada pukul 21 lewat 28 waktu setempat, China Southern Airlines penerbangan 3456 menabrak landasan pacu hingga pesawat itu pecah menjadi 3 bagian. Lalu pesawat itu terbakar dengan sangat hebat. Pada akhirnya, situasi itu membuat 33 penumpang dan 2 kru pesawat meninggal, termasuk first officer. Karena petugas tanggap darurat telah siap dan dipersiapkan di runway tempat pendaratan penerbangan 3456 sehingga 32 penumpang dan 7 kru pesawat keluar dengan selamat. Sehingga total yang selamat adalah 39 orang dan penumpang asal Indonesia termasuk di antara salah satu penumpang yang selamat. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan China Southern Airlines 3456? Tanggal 28 Juni 1997, administrasi penerbangan sipil Tiongkok membuat laporan akhir mereka dan menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang membuat kecelakaan itu tidak dapat dihindari. Yang pertama adalah kondisi cuaca buruk. Pada saat penerbangan 3456 akan mendarat, badai baru saja terjadi. Dan pada saat itu, informasi kondisi cuaca tidak benar-benar menunjukkan bahwa badai besar lainnya akan terjadi. Yang jelas, visibilitas pada saat proses pendaratan dilakukan sangat-sangat kurang. Meskipun kondisi cuaca pada saat itu buruk, tapi tidak menjelaskan mengenai kenapa pesawat itu terpental 3 kali di landasan, kenapa kolum kontrol seperti ringan atau longgar, dan kenapa transponder pesawat tidak berfungsi, dan kenapa pesawat bisa menabrak runway. Kemudian tim investigasi melakukan penyelidikan dan mereka menyoroti aksi pilot. Menurut tim investigasi, awal mula kecelakaan itu terjadi pada pukul 21 lewat 19 sampai pukul 21 lewat 20 malam waktu setempat, atau sekitar 1 menit saja. Pada pukul 21 lewat 19 malam waktu setempat, ketika jarak pandang yang rendah dengan curah hujan sedang hingga tinggi, menyebabkan pilot tidak dapat melihat landasan dengan baik, dan membuat mereka mengira bahwa mereka sedang berada di ketinggian yang tinggi, padahal sebenarnya mereka sudah berada di ketinggian yang rendah. Nah, diketahui oleh tim investigasi, pada posisi itu pilot sudah melanggar satu peraturan perusahaan, yaitu mendarat di tengah hujan deras. Nah, padahal pihak maskapai memiliki peraturan di mana ketika proses pendaratan terjadi, kemudian kondisi cuaca buruk, maka pesawat itu harus go around kemudian mendarat di bandara alternatif. Tapi nyatanya, pilot dalam penerbangan itu memutuskan untuk melanjutkan proses pendaratan, hingga kemudian barulah memutuskan untuk go around. Pesawat diketahui turun di bawah glide slope, sehingga mengaktifkan glide slope alarm. Nah, pada saat yang sama, kecepatan pesawat itu mencapai 150 knots, bukan 138 knots seperti yang seharusnya. First Officer saat itu terkejut dengan kecepatan pesawat, sehingga kemudian ia terdengar berteriak kepada Kapten, speed, speed, speed. Tapi anehnya Kapten mengatakan hal itu baik-baik saja. Disinilah ditemukan masalahnya. Dalam penerbangan 3456, First Officer saat itu sedang menjadi pilot penerbang. Tapi kenapa? Ia meneriakan kata-kata speed, speed, speed. Nah, hal itu membuat semua pihak bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan Trust Lever? Nah, bahkan hal itu masih menjadi teka-teki dan belum terungkap siapa sebenarnya yang mengendalikan Trust Lever, Kapten, atau First Officer, atau bahkan pilot ketiga yang ada di dalam penerbangan. Mereka benar-benar tidak tahu, meskipun approach mereka tidak stabil, kru tetap melanjutkan upaya pendaratannya ketika mereka melewati ambang batas. Nah, mereka sebenarnya kembali ke jalur glide slope. Tapi dengan kecepatan 150 knots, karena ilusi visibilitas, sehingga memberikan kesan pesawatnya lebih tinggi. Dan First Officer tidak memperlambat laju penurunannya, karena hal itulah pesawat mendarat dengan keras. Sehingga pesawat itu mendarat dengan kecepatan 153 knots, dan membuat nose wheel saat itu mengalami kelebihan beban G-Force sebesar 2,49. Nah, Boeing 737-300 sendiri dalam konfigurasi pendaratan dapat menerima kelebihan G-Force sekitar 2, dan maksimalnya adalah 2,45 G-Force, atau pesawat akan mengalami sedikit kerusakan. Nah, saat pesawat mendarat dengan memantul kembali ke udara, apa yang mereka lakukan selanjutnya membuat situasi menjadi lebih buruk. Ketika pesawat itu memantul untuk pertama kalinya ke udara, First Officer saat itu sedang mendorong kolom kontrol ke depan. Dan siapapun yang menggerakkan throttle mendorong tuas daya hampir hingga posisi maksimal. Kedua tindakan inilah yang membuat pesawat turun setelah mencapai ketinggian lima kaki di atas tanah. Dan pada saat itu kecepatan mulai naik dengan sangat drastis. Aksi pilot itulah yang membuat pesawat akhirnya kembali menyentuh tanah untuk kedua kalinya, dengan kelebihan G-Force sekitar 2,9. Dan pada saat itu kecepatan pesawat sekitar 157 knots. Hal itu menyebabkan kerusakan lebih besar dan membuat pesawat kembali terpental lagi ke udara. Pada saat itu First Officer terus mendorong kolom kontrol ke depan. Tetapi siapapun yang mengendalikan throttle menariknya kembali dan membuat pesawat itu mencapai ketinggian tujuh kaki. Dan mulai turun kembali dengan sangat cepat. Pada saat itu kecepatan pesawat diperkirakan 166 knots. Sekali lagi, hal inilah yang membuat pesawat akhirnya menghantam tanah dengan sangat keras, dengan G-Force sekitar 2,54. Hal inilah yang membuat pesawat terpental lagi untuk terakhir kalinya. Nah setelah pesawat itu terpental untuk ketiga kalinya, barulah Captain berteriak kepada First Officer untuk go around. Dan siapapun yang saat itu sedang mengendalikan throttle, yang jelas ia mendorong throttle tersebut sehingga berada di posisi maksimal. Tapi First Officer masih mendorong yoke-nya ke depan. Dan hal itu menyebabkan pesawat mulai turun setelah mencapai ketinggian 13 kaki di atas permukaan tanah. Pesawat menghantam tanah dengan kecepatan 170 knots dan merusak nosjir sepenuhnya. Pada titik inilah First Officer mulai menarik kolom kontrol dan pada kecepatan 180 knots, pesawat mulai naik ke langit. Lalu pada pukul 21 lewat 20 malam waktu setempat, disinilah semua sudah terjadi, di mana kerusakan sudah pada titik maksimal. Tapi apa sebenarnya kerusakan yang terjadi hanya dalam waktu satu menit itu? Kelebihan beban G-Force merusak badan pesawat, tapi mayoritas kerusakan ini semua terjadi pada lokasi nosjir. Nah seperti yang sebelumnya sudah dibahas, ketika pesawat itu mendarat dengan sangat keras, membuat pesawat terpental sebanyak tiga kali. Sebagian besar beban berlebih tersebut diambil oleh nosjir. Nah setelah pantulan ketiga, pesawat menyentuh tanah untuk empat kalinya, beban tersebut ternyata bertambah lagi dan menyebabkan roda pendaratan bagian depan itu rusak dan menyebabkan kerusakan kritis pada beberapa saluran hidrolik yang hampir terputus atau mungkin bahkan terputus yang menyebabkan kebocoran. Dan kemungkinan besar beberapa saluran listrik menuju transponder terputus. Nah itulah yang menyebabkan transponder pada penerbangan tersebut tidak aktif. Nah kerusakan yang paling penting ternyata terjadi pada kontrol kabel. Nah sebagian kabelnya sepertinya mengalami kerusakan. Padahal kabel itu terhubung antara yuk dengan permukaan kendali yang menyebabkan kendali menjadi longgar. Nah itulah kenapa First Officer mengatakan bahwa sepertinya kolom kontrol dia tidak merespon input dari First Officer. Dan kolom kontrol saat itu terasa lebih ringan. Maka kemudian kondisi darurat penuh sudah terjadi pada penerbangan 3456. Saat itu pilot memutuskan untuk kembali ke bandara untuk melakukan pendaratan darurat. Tapi semuanya dilakukan dalam kondisi dan situasi yang terburu-buru. Kapten di dalam penerbangan itu tidak pernah melakukan pengarahan darurat apapun. Dan pilot tidak punya rencana. Mereka bahkan tidak memikirkan sesuatu hal lain selain Ayo kita mendaratkan pesawat ini. Pilot tidak pernah benar-benar mendiagnosa masalah yang dialami pesawat. Dan saat pesawat mendekati pendaratan darurat, pesawat terlalu tinggi dan terlalu cepat. Di titik ini, kabel kendali yang menghubungkan yuk ke elevator benar-benar telah berhenti bekerja. Namun tidak ketahui apakah putus atau macet. Tapi yang jelas pada saat pesawat itu mencapai landasan pacu, kecepatan pesawat mencapai 227 knots. Dan pitch angle pesawat adalah minus 7,5 derajat. First officer ketika itu mencoba untuk menarik hidung pesawat tapi tidak ada respon. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan pilot untuk menyelamatkan pesawat. Dan pada saat itu akhirnya pesawat menabrak tanah. Nah sebenarnya, apa yang didengarkan oleh tim investigasi di rekaman CVR menunjukkan bahwa CRM di dalam penerbangan itu tidak digunakan oleh para pilot. Sederhananya, kedua pilot itu seharusnya tidak terbang bersamaan pada hari itu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak melengkapi satu sama lain. Keduanya sama-sama diketahui baru memiliki jam terbang yang sedikit pada pesawat Boeing 737. Mereka tidak layak terbang bersama. Dengan diketahuinya hal tersebut membawa pada korban ketiga yaitu China Southern Airlines sendiri yang diketahui bahwa beberapa pekerja di China Southern Airlines memiliki lisensi dan sertifikasi palsu yang pada akhirnya berarti kesalahan pasti akan terjadi tapi hanya tinggal menunggu waktu. Dan salah satu dari kesalahan ini membuat kedua pilot terbang bersama dan pada akhirnya menjadi penyebab kecelakaan. Banyak pihak yang saling melempar kesalahan. Awalnya tuduhan pertama adalah perusahaan kemudian dilempar ke pilot dan pada akhirnya laporan kecelakaan sepenuhnya menunjuk pada pilot sebagai penyebab kecelakaan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kecelakaan ini? Jika perusahaan telah mengikuti prosedur dan telah memilih kru yang tepat untuk penerbangan 3456, kecelakaan bisa dihindari. Pada bulan Juni tahun 2007, rekaman audio yang diduga merupakan 12 menit 27 detik terakhir direkam oleh perekam suara kokpit penerbangan 3456 bocor di internet. Dan menurut seorang ahli dari administrasi penerbangan Sipil Tiongkok, rekaman tersebut tidak mungkin palsu. Nah, del first dari tragedi penerbangan 3456 itu kita mempelajari lagi beberapa hal di mana satu kecelakaan tidak mungkin terjadi jika tidak ada faktor pendukungnya. Terima kasih kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.